24. Tadi kami sudah menyampaikan laporan dan juga alat buktinya nanti tinggal ditindaklanjuti oleh pihak SD. Terus tanggapan dari pihak Polres ini? Untuk tanggapannya pihak Polres akan melakukan kendalaman pada laporan yang KPU sampaikan. Targetnya apa dalam laporan ini? Kalau misalkan ditanya targetnya, yang pasti KPU ingin bahwa yang melakukan pegang kumasa ini bisa ditangkap dan diikipkan. Kerugian dari KPU sendiri apa? Rukunan yang dipasukannya itu ada berupa surat keputusan yang tadi nomor 1213 tahun 2024 dan juga ada surat. Surat yang dibuat oleh orang tertentu. Surat itu sudah menyebarat kemana saja? Ya? Surat sudah menyebarat atau gimana saja? Nah, itu. Saya juga tidak tahu itu kalau untuk surat dan menyebarat kemana saja. Tapi saya ada dapat surat ke sini. Kerugian yang dirasakan KPU sendiri berapa? Ya, yang jelas KPU merasa dirugikan karena yang pertama, KPU tidak pernah mengeluarkan surat yang menetapkan seseorang calai. Karena sampai saat ini, KPU kan masih menghadapi kegiatan di MK. Jadi kami sama sekali belum pernah mengeluarkan surat ketetapan calon terpilih untuk bagis latif. Khususnya di KPU, DPRT Kepala Menawang. Nah, yang keduanya juga KPU merasa dirugikan bahwa SK yang juga dipasukkan tersebut, ya mengatasnamakan KPU, dibuat seperti aslinya gitu, seperti aslinya, padahal kan tidak. Negara itu memberikan dampak kerugian, karena itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Belaku sendiri sudah ketulian? Belum. Kalau sudah tahu ya pasti kita tidak akan lapar. Jadi kali-kali yang tersebutan sudah ada kualifikasi KPU? Belum. Belum ada. Sudah ada kabar kerugian material gak dari para caleg ini, Bu? Belum ada. Sudah ada yang sampai ke salah satu caleg surat itu? Ya? Surat-satuh surat itu sudah ada yang sampai ke salah satu caleg itu? Sudah. KPU sendiri sudah mengklarifikasi belum ke salah satu caleg yang dirugikan? Belum. Oh, iya. Oh, iya. Belum tersebut ya? Ya. Nah, satu lagi selain kami melaporkan tadi dugaan pemalsuan SK ke Polres, kami juga melakukan laporan ke Dewan Perh kaitan pemberitaan hoax yang dilakukan oleh Jom Media, yang sempat ramai juga. Walaupun beritanya sudah di-take down oleh media yang bersangkutan, bukannya diklarifikasi bahwa berita itu hoax, tapi mereka take down, gitu kan. Nah, kami tetap melakukan laporan kepada Dewan Perh kaitan, agar media tersebut bisa diberikan tanggung yang sesuai. Belum, karena kami baru menyampaikan laporan. Ini berarti masih berkaitan ya dengan pemalsuan? Belum, masih sangat berkaitan. Jom Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.